Selama satu bulan, pelaku berinisial YN ini berhasil mencuri lima buah kendaraan bermotor di sejumlah tempat di Samarinda. Uniknya, metode pelaku mencuri motor dengan cara mendorong kendaraan korban ke tempat sepi, seolah-olah pelaku terkesan kehabisan BBM. Setelah dirasa aman, pelaku menggandakan kunci motor dengan mencari tukang penggandaan kunci. Pelaku tak sendirian, YN bersama kakaknya, YN berbagi peran. Satu yang mengintai dan satu yang beraksi. Namun pelaku YN menjadi tersangka di Polres Braw karena dibekuk di lokasi yang berbeda. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Ini berhasil kita amankan beberapa unit kendaraan bermotor dari yang bersamutan. Kemudian pasal yang kita kenakan, pasal 363 KUHP dengan ancaman dukungan 9 tahun penjara. Jadi, cara mencurinya ada yang menggunakan kunci duplikat. Ada juga yang TKP-nya ini, dia melihat kendaraan itu tidak dikunci stang. Kemudian dia dorong, dibawa pulang sampai ke rumahnya. Bayangkan. Jadi, dia bisa mendorong motor dari tempat kejadian perkara sampai ke rumahnya. Setelah beberapa hari dirasa aman, baru dia membuat kunci duplikat.